Intro Sebagai kota yang membuat siapapun betah Untuk bermikim di sana Kota Sukabumi kemudian tumbuh dan berkembang Sebagai rumah bagi masyarakat Berbilang bangsa, budaya, dan agama Kemajemukan yang terjadi ini Nyatanya tidak menjadi penghalang Bagi masyarakat kota Sukabumi Untuk hidup berdampingan Bersatu padu saling menolong Dan bergotong royong Membangun kota kecil Di bawah kaki gunung gede Dan gunung pangrangong Masjid Agung Kota Sukabumi Yang merupakan sentral dari religiusitas Sebuah daerah pun Kemudian masih kokoh berdiri Sebagai simbol toleransi Bahkan Pengejawantahan toleransi Antara umat beragama di kota Sukabumi Melalui arsitektur ini Sudah kokoh berdiri Sejak dahulu kala Masjid Agung Kota Sukabumi Yang telah berdiri Sejak tahun 1838 Kemudian berdampingan Dengan Gereja Sidang Kristus Yang didirikan pada tahun 1911 Bahkan Sebelum kini menjadi lokasi Sebuah bank pembangunan daerah Di sisi selatan Masjid Agung Kota Sukabumi Berdiri sebuah Romseker Atau Gereja Katolik Roma Di bawah Ordo Serikat Jesuit Yang didirikan pada tahun 1896 Tidak hanya itu Sebuah hipotesis Bahkan Menyebutkan bahwa Wihara Widi Sakti Atau Kelenteng Bihian Kiong Yang berlokasi Di Jalan Pajagalan ini Berada Dalam Satu garis Imajiner Dengan Masjid Agung Kota Sukabumi Dan Gereja Sidang Kristus Konsep pluralisme Atau konsep Toleransi Pada saat itu Sebenarnya sudah Dijalankan Yaitu Pembangunan Masjid Agung itu Tidak berjauhan Dengan Gereja Katolik Yang sekarang Jadi BJB Di Jalan Ahmadiyani Kemudian Ada lagi Gereja Protestan Atau yang kita kenal Sekarang Gereja Sidang Kristus Jadi Tiga Lokasi besar itu Lokasi Tarlah Pengikut Agama yang besar Saat itu Di sana Berdampingan Jadi Dihubungkan Dengan jalan Ada satu jalan Yang sekarang Jadi Disebut Jalan Alun-Alun Kaler Dan kemudian Ada jalan Yang membelah Yang sekarang Menjadi lokasi Halaman masjid Atau jalan masjid Dan dari masjid Tersebut Ada jalan kecil juga Sebetulnya Dihubungkan Yang sekarang Mungkin Namanya Apa ya Gang Gang Apa Menghubungkan Dengan gereja Katolik Roma Yang ada di Jalan Ahmadiyani Nah jadi Konsep itu Pada saat itu Dikunakan Keberagaman yang terjadi Sudah seharusnya Menjadi kebanggaan Tersendiri Bagi masyarakat Sukabumi Selain itu Perbedaan yang ada Sudah seharusnya Tidak menjadi Penghalang Bagi kita Untuk bersatu Sebagai masyarakat Yang Multikultural Sebagaimana Semboyat Dari kota Sukabumi Yaitu Regret Page Repeh Rapi Yang bermakna Tangguh Kuku Aman Tentram Dan bersatu Dan masjid agung Kota Sukabumi ini Akan selalu Menjadi simbol Toleransi Meskipun Ia telah mengalami Pemugaran Dari masa Kemasa Selamat Mila 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 Datang Coba Al Man prochain Sampai Kacak Lain PRESIDENT Services Dari An Dari 둘 mistakes こと